Selamat datang kembali di Berisik Selamat datang kembali di Noisik Blast Channel Di Berisik ini selalu ya? Ayo, info update sekutaran musik-musik metal Metal ya, ini metal ya Langsung saja ya untuk kali ini yang akan membawakan berita Salah satu dari band lokal di Indonesia Dan juga band lokal di Indonesia nggak kalah Ya, nggak kalah Berita kali ini datang dari band asal Tangerang, Banten Karnivor Iya, datang dari si pemakan dagingnya Karnivor Ya, Karnivor Karnivor itu pemakan daging ya Ya, ya Ya, ya Karnivor yang nggak secak das ini, bro Karnivor, musik-musiknya musik-musik senja itu, bro Bukan-bukan musik ini ya Yang senja bukan ini, bro Bukan salat, bro Kopi, bro Kopi, bro Ya, sekarang kita bahas ya Karnivor aja ya Karnivor ya Asal Tangerang, Banten Asal Tangerang, Banten Asal Tangerang, Banten Ya, habis mengeluarkan album terbaru mereka Yang keberapa ini? Ketiga Oh, yang ketiga ya, Karim Kita agak telah 2021 Ya, 2021 Jadi, Band Lokang baru ngeluarin album di tahun baru 2021 ini Karnivor sebenarnya sih pengharapan album ketiga yang terbaru ini udah lama Udah lama, ya Ya, dari tahun ya, dari tahun berapa? Kali salah, tahun 2015-2014 ya Setelah dari album yang kedua yang No Truth Found itu ya Ya, bener banget, bro Dan, kalau yang kalian belum tahu Album pertama dari Karnivor itu yang Revival Ya, yang Revival Itu yang kita mulai naik-naik galun, kalau bisa-bisahnya Dan mulai diperhitungkan di skena musik underground di Indonesia juga karena album itu Aku sendiri memang, ush, band ini oke juga nih Gak kalah-kalah sama-sama band-band yang lama-lama seperti Savobu, seperti Jasad Band ini udah lama emang, dari tahun 2006 Ya, 2006 2006, tapi memulai demo itu di tahun 2008 Itu maksud demo, belum full album Ya, dan baru di tahun 2012 mereka meluncurin album full pertama mereka Ya, studio full itu Ya, studio full itu Yang bisa bilang, wah Yang bikin kita kenal lebih dalam semasa dari Karnivor sepumakan daging ini ya Bener banget, bro Karnivor ini bergenre dead metal Dead metal, ya Bisa bilang, dead metalnya ini lebih ke technical kalau bisa bilang Ya, terasa banget Terasa banget, karena memang di dua album sebelumnya ya Ya, yang dari itu memang banyak teknikal-teknikal progresif-progresifnya dulu Di setiap keterisinya itu Ya, unsur-unsur dari lagu mereka itu diambil dari sosial politik Ya, sosial-sosial kritik-kritik lah bisa bilang ya Ya, untuk album yang kita bahas, album yang terbaru ini ya Yang berjudul tajuknya Labirin Yang terbaru ini, mereka ini di album terbaru Mereka bener-bener menyuguhkan sesuatu yang berbeda di album yang sebelum-sebelumnya Bisa bilang ini, kalau menurut mereka ini proses pendewasaan Karena, gimana ya Mereka mencoba sesuatu yang belum pernah dicoba di album yang mereka lakukan di album sebelumnya, gitu Contoh dari penelitian diri Ya, dari album sebelumnya, keduanya dari yang revival sama No Dude Found ini Mereka memakai bahasa Inggris Dan di album yang terbaru yang di Labirin ini Mereka hampir 90% itu bahasa Inggris ya Ya, bisa bilang lebih dimengerti lah bagi yang mereka-mereka yang Gak bisa, bahasa Inggris Gak bisa mengerti, gitu Apa yang mereka, itu uangkan di dalam lagu-lagu mereka, gitu Di album Labirin ini, karnifor gak sendirian untuk mengisi lagu-lagunya Mereka mengajak musim-musim lain di berbagai genre, kalau bisa bilang ya ini ya Gak lebih contoh di single dari album Labirin ya, serial casual gitu Oh, yang indusilo kastroiltis ya Itu featuring sama vokalistnya RPF ya, featuring David kalau gak salah Dia sebagai pengisi vokal Dan cocok gitu lah, kamu sendiri pun dengerin cocok emang Gaya vokal sama gaya musiknya itu agak-gak ngejen gitu loh ya Iya Dan untuk lirik lagu, cocok lah Ya, cocok sama dengan tema videoclipnya sendiri, videonya tuh Lalu ada single pertama ini dari Labirin Yang mana? Yaitu Rinti Mengemis Itu untuk album terbaru Labirin Album terbaru Labirin Dan untuk musiknya sendiri pun bener-bener berbeda dari yang kemarin-kemarin Iya, aku dengerin 2 single dari album Labirin terbaru dari TAP Report juga Dari si Gibrang tuh Nah, sedikit agak menjelajah ke musik TAP Report Untuk Gibrang sih, seperti Blast Beat Tapi agak diturunin Iya, memang agak diturun, mungkin sepertinya agak sedikit, gak sedikit sih Mereka ingin lebih santai di album yang terbaru ini ya Oh, mengatur tim Iya, masa ya kemarin-kemarin kenceng-kenceng terus gitu loh Karena memang kan, Red Metal sendiri pun gak harus kenceng gitu loh Memang banyak dari band-band di luar negeri sana yang sudah besar Pengurus tim metalnya pun gak selalu melulu kenceng Contoh, kita ambil contoh ya Satu, decapitatif, kamu tahu Ya, decapitatif, musik mereka kamu tahu seperti apa Agak-agak santai gitu kan Kita bisa bilang, easy listening Iya, easy listening, tambah lagi, satu lagi Ada yang bisa bilang ini band-nya itu pun Kita menyebutnya pun agak, agak bimu Gojira Oke Kamu tahu sendiri Gojira seperti apa musiknya Iya Ya, easy listening juga Mereka juga Ya, musiknya itu Gak melulu blast beat gitu loh Bener-bener Dan banyak technical-technical yang disubuhkan gitu loh Dan aku pun menyebutnya pun Bisa bilang ini dead metal progresif bukan Terus dead metal yang technical ini bukan Dibilang dead metal doang itu bukan gitu Bener-bener Lebih dibatnya sih Kalau bisa disebut sih extreme metal ya Ya Sudah mewakili semua Memang sih sesuatu yang baru Tapi untuk tipikal kesukaanku sendiri ya Ini pribadi aku yang Bukan pribadi yang Eh, temen-temen yang lainnya ya Itu kan sesuai selera kan ya Tapi untuk aku sendiri sih Seleraku yang bener-bener yang power Yang cepet Ya, bisa mewakinkan Ya, bisa mewakinkan emosi lah bisa bilang Ya, lebih blast beat Ya, gak perlu blast beat sih Yang grinding juga aku suka gitu loh Ehm, carnivore dengan labirin ini Tempunya lebih dinamis Ya, dinamis Dan Ehm Ditar Drum Musik Ya Ini untuk penikman Apa ya Kalau bisa dibilang Yang baru kenal dengan carnivore Ya, bisa bilang yang Yang nyubi-nyubi lah ya Ya, nyubi-nyubi Itu Nyaman Ya, lebih nyaman Yang seperti ini Album labirin Karena ya memang sih Kalau itu yang Kalau nyubi-nyubi langsung di Subhin musik yang Renceng Yang powerful Langsung Langsung bilangnya Apaan nih Ini kereta lewat atau gimana Bagi kalian yang suka musik yang Unik-unik lah ya udah bilang ya Bener Karena di Labirin ini Carnivore memang Lebih experimental Dan Menyugurkan musik-musik yang Banyak campuran-campuran Dari Gindri lah gitu loh Dia terbukti dengan Banyaknya Fiturin Ya, fiturin Ya, ini yang Album labirin ini temen-temen ya Ya, dan Selain di Single yang Industrial Casualities itu Yang Fiturin itu ya Ada lagu lain yang Fiturin juga gitu loh Di lagu yang Judulnya Sekutu Hitam Ini mereka Fiturin dengan Vicky Vokalis dari Barberkill Barberkill Ya, karena memang Di lagu ini Menurut dari Carnivore sendiri Memang Agak-agak Ada unsur-unsur Metalkor 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 lah sekiranya ya Kan dari Berkeliling musiknya Musiknya ada ya Musiknya seperti itu Dan cocok gitu loh Di lagu yang Judulnya Labirin ini Mereka Baturin sama Steffy Hitam Dari Getsquad Untuk mengisi Susu Gitarnya Karena memang Kata dari Carnivore sendiri Ini lagu instrumental Gitu 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 juga ikut handirin dalam Indra Lesmana Project Indra Lesmana Project, oh yang musisi Indonesia yang komposer itu, yang bikin band metal progresif gak salah dia ya? benar banget loh, dia itu disitu jadi si Reng Shardard ini salah satu personil ya? salah satu personil ya, aku tau, sempet tau Indra Lesmana ini sempet bikin band metal gitu loh ya tapi yang progresif ala-ala Dream Theater kayak gitu, yang stream metal, jadi dia salah satu personil ya gitu ya? gabung lah, ke Cardiff Hall jadi bisa bilang, bukan orang baru ya di dunia metal ya? bener bisa bilang, punya, cukup punya nama ini si Raihan ini dan yang cocok untuk mengisi lagu ringkan ya, memang dari lagu-lagu yang, ya bisa bilang banyak berteknikal lah, bisa bilang ya, sulu-sulu gitar, cocok lah bisa bilang ya? oke juga sih, bagi kalian yang ingin dengerin yang sesuatu yang baru, apalagi band lokal ya? di Talmud 1 dan 21 di labirin dari carnivore support jorokan underground gitu tadinya jadi ya, sekian ya info dari kami untuk konten kali ini ya? ya, semoga bermanfaat bagi kalian dan ya, sekian dulu video konten kali ini dan jangan lupa, tinggalin like dan subscribe dan, kalau bisa komen lah ya, kritik dan sarannya untuk kemajuan channel Music Glass ini ya? ya, sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya dan Stay Metal! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax